Intro Sidang pengujian ketentuan mengenai penetapan pejabat kepala daerah sementara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar bakamah konstitusi dengan agenda memeriksa permohonan pemohon yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Kepada menjadi sakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, para pemohon melalui tim kuasa hukumnya mengatakan ketentuan penunjukan pejabat sementara kepala daerah berpotensi disalahgunakan dan mengabirkan prinsip demokrasi serta prinsip negara hukum. Menurut para pemohon, dengan adanya penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat telah melanggar asas otonomi daerah di mana wunang daerah untuk mengambil keputusan diambil alih oleh pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Terhadap permohonan itu, Hakim Kustusia Ariefi Dayat meminta para pemohon untuk menguraikan secara cermat menempatkan kedudukan hukum berkaitan dengan adanya klaster antara para pemohon. Masalah kedudukan hukum juga menjadi sorotan dari Hakim Kustusia Saldi Isra. Saldi mencermati kedudukan hukum para pemohon sebagai pembayar pajak seharusnya berkaitan dengan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara yang diujikan pemohon adalah tentang pengisian jabatan kepala daerah. Ilham Riyadi, Agung Sumarna, MKTV Semaporkan. Terima kasih telah menonton!